Halo semuanya guys, selamat datang lagi di The Lazy Esports dan ya bertemu lagi seperti biasa ya dengan gue Joshua Hadinata dan mungkin lo tau, gue gak ganti setup ya sekarang ya jadi gue sebenernya sama aja kali ini, gue bakalan ngebahas tentang ini bisa dibilang kasusnya unik karena gue nemu sendiri gitu dan kasus ini sendiri datang ketika gue itu ngeliat dari salah satu youtuber gitu ya kan, bisa dibilang mungkin youtuber ataupun ya orang yang mungkin lo pada harusnya tau sih kalau misalkan abis ini dan ya ini bisa gue bilang gue dapet karena statistiknya itu loncatannya bener-bener jauh banget dari yang dia tuh biasa bener-bener cupu dia tuh bener-bener cupu dan sekarang keliatan banget cara mainnya dan juga aimnya terutama untuk yang kali ini kita bahas yaitu beberapa game FPS itu bener-bener mengalami peningkatan yang sangat-sangat signifikan jadi gue rasa ini orang nge-cheat dan ya karena gue cukup deket sama dia jadi dia gak masalah gue samperin dan udah ada tim gue juga yang disana tapi hari ini gue bakalan ngobrol sama dia via telepon halo, jadi ini hari ini gak apa-apa ya lu gue bakalan ajak-ajak ngobrol sebentar nih oh iya gak apa-apa nah ini kan sebenernya kan gue kan ngeliat beberapa hal unik ya dari statistik lu ataupun carrier match lu lah karena gue tau lu tuh orangnya bottom frag dan cupu gitu tapi kenapa belakangan lu bener-bener jago banget dan statistik lu meningkatnya bener-bener tinggi nih enggak, gue gak nge-cheat itu kalau lu liat statistik gue gue emang belakangan lagi nyobain monitor gue lagi pindah dari 60hz ke 240hz yang gue juga gak tau sih, gue gak ngerti kenapa improvement skill gue tuh bisa sebegitunya gitu ya kan, lu liat statistik gue, gue bener-bener jadi keliatan jago banget oh, nah tapi kalau misalkan nih viewers gue banyak yang gak tau lu lu coba jelasin lah kan lu tuh sebenernya sape gitu oh, gue dari channel e-sport oh, channel e-sport ya ya sama dong berarti kalau gitu nah tapi kalau misalkan viewers gue nih mungkin ada yang mau main sama lu nickname lu tuh siapa? nickname gue nickname gue Prof Hembing Prof Hembing Prof Hembing Prof Hembing kan gue ya Prof Hembing ya semuanya jadi lu tadi udah pada tau ya sebenernya siapa itu Prof Hembing dan itu adalah gue sendiri tapi kalau misalkan tadi dia udah ngomongin permintaan monitor bener aja kalau gue tuh baru banget kedatangan monitor baru yaitu BenQ Zowie XL2546K ya kan, dari BenQ Zowie nah sebenernya gue sendiri ini bisa dibilang baru kedatangan monitor ini dan akhirnya kan ngegantiin monitor lama gue yang 60hz makanya gue bakalan coba ngasih experience gue atau bisa dibilang ya review singkat gue tentang BenQ Zowie XL2546K ini ya kan, yang pertama langsung aja gue mulai dari segi desainnya dulu nah kalau dari desain sendiri BenQ Zowie XL2546K ini gak terlalu jauh lah bisa dibilang perubahan desainnya dari seri sebelumnya yang gak ada K-nya atau BenQ Zowie XL2546 doang dan yang cuma jadi salah satu differentiate utamanya dari perubahan desainnya ini adalah cuma ada di bagian stand-nya stand-nya ini gue notice jauh lebih kecil daripada BenQ Zowie yang sebelumnya XL2546 doang dan kenyamanannya ini kalau misalkan lo demen main game-gamenya tuh kayak gue gitu ya kan ataupun lo tuh sukanya main game kompetitif buat gue sendiri yang banyak main game FPS ini nyamannya untuk placement atau bisa dibilang apa ya ini menyesuaikan cara taruh keyboard gue karena gak tau sih gue doang atau lo juga dan setau gue tuh cukup banyak yang pake setup kayak gue jadi keyboardnya tuh miring nah monitornya juga gue cukup deket sama mata gue ya kan makanya dengan monitornya kayak gitu dengan stand monitornya lebih tepatnya kayak gitu itu bener-bener menyesuaikan banget bagaimana cara setup PC gue jadi gue rasa nyaman banget untuk gue punya stand kayak gini dan apa ya ya gue bilang nikmatnya adalah ketika lo bisa deketin layar monitor lo terus setup dari keyboard dan mouse lo juga gak ganggu terus juga dengan lebih kecilnya ini makanya lo lebih punya space untuk naruh mouse lo gitu ya kan di kanan lo nah kalau misalkan stand-nya sendiri sebenernya sama aja kokohnya gak ada kekurangan sama sekali dan ini at least tuh monitornya gak akan goncang wobble-wobble gitu ketika lo geser-geser mouse apalagi lo orang ngegeser mouse-nya tuh cukup rusuh kayak gue gitu nah ngebahas soal fleksibilitas sebenernya ini udah enak banget juga untuk masalah stand-nya kita udah bisa dapet tilting kita udah bisa dapet panning terus udah bisa dapet naik turun juga dan ada sebuah gimmick gimmick tanda panah gitu ya jadi misalkan lo tandain disitu nyamannya preferensi lo ya itu gak bakalan berubah sampai lo pindahin tanda panahnya jadi bisa dibilang untuk ngingetin lo juga lah ya kan untuk masalah settingan stand monitor lo ini di sisi belakang dari monitornya ini ada stand untuk naruh headset ya ini buat gue sebuah fitur kecil yang lumayan ngebantu sih sebenernya buat gue pribadi dan di seri XL246K ini kita dapetin kayak kuping gitu yang namanya shield buat gue nih pribadi yang main cuma di kantor-kantor doang gak ada apa ngaruh apa-apa lagi lah selain ke fokus dan gue rasa ini bakalan lebih berdampak ke pro player yang main di sebuah stage line ya kan tapi selain shield ini bakalan jauh bikin lo lebih fokus ini juga gue rasa jadi alternatif dimana para pro player CS itu sebelumnya banyak yang menggunakan setting 4 banding 3 untuk membuat sebuah black bar di kiri dan kanan yang mungkin ya untuk mereka tuh fokus lebih ke crosshair gitu dan ya gue rasa shield ini ditunjukkan untuk hal tersebut sih nah untuk OSD sendiri gue gak akan bahas masalah desain dan lain-lain ya tapi gue bakalan bahas lebih ke arah nyimpen profile yang nyaman buat gue sendiri nih untuk beberapa game gue dan di OSD ini kita bakalan bisa masukin beberapa settingan yang emang sering banget gue pake jadi enaknya misalkan gue ganteng ganti game bisa pake picture profile yang beda-beda sesuai dengan yang nyaman di mata gue nih kayak gini ya misalkan contoh contohnya kan gue lagi di Valorant ya gue tinggal ganti aja settingan yang bener-bener enak buat gue di Valorant dan kalo gue CS ya gue tinggal ganti CS kalo gue lagi main game lain misalkan Apex atau Overwatch CO dan lain-lain ya gue tinggal ganti lagi di settingan-settingan yang ada yang udah gue set untuk game-game tersebut gitu ya kan dan enaknya lagi kita dapet sebuah remote yang sebenernya ini ngebantu banget untuk masalah fleksibilitas lu ganti-ganti yang tadi yang masalah picture profile dan juga karena kita ada tombol 1, 2, 3 jadi bisa nge-save jauh lebih cepet untuk picture profile nah ngomongin soal masalah picture profile tadi ya kan kenapa itu jadi concern utama gue di OSD nya karena menurut gue itu sebuah fitur yang bener-bener enak banget untuk ngomongin soal masalah game kompetitif di beberapa game kita memang dapet advantage-advantage lain lah misalkan kalo ngomongin black equalizer itu gue nyaman banget untuk pake di CSGO terutama black equalizer dan color vibrance itu gue nyaman banget pake di CSGO karena black equalizer-nya kan nerangin daerah-daerah yang gelap dan kita tau di beberapa map CSGO itu memang ada daerah-daerah yang gelap tapi kalo misalkan vibrance-nya itu gue rasa ngaruhnya lebih ke arah pop-up color dari musuhnya jadi gue lebih bisa ngeliat musuhnya gak tau kenapa karena emang ya color vibrance-nya bekerja seperti itu dan di Valorant sendiri kurang lebih sama tapi gue kan gak terlalu ngerasain masalah ininya ya black equalizer di Valorantnya tapi color vibrance-nya emang bener-bener ngebantu gue banget untuk buat ngeliat musuh gitu nah tapi kalo ngomongin soal masalah fitur lainnya itu ada yang namanya XL Setting to Share dan ini enaknya tuh gue rasa lu bisa nge-upload sebuah setting lu ataupun picture profile lu tadi yang lu udah bikin lu udah bikin untuk beberapa game bisa lu upload ke cloud dan lu bisa tinggal download doang di beberapa seri BenQ Zoe XLK yang lainnya jadi semua XL yang ujungnya ada K-nya itu lu bisa tinggal pake XL Setting to Share dan buat gue sendiri ini kan gak terlalu ngaruh ya kalo buat gue pindah-pindah monitor gitu karena gue juga cuma PS1 tapi kalo misalkan ini gue rasa lebih enak untuk pro player tapi jadi kalo misalkan lu tau di sebuah stage gitu ya kan menggunakan banyak monitor BenQ Zoe yang ada XLK-nya juga dan gue rasa lu tinggal masalah upload dan load juga untuk settingannya di XL Setting to Share jadi gak usah capek-capek nginget settingannya gitu singkat aja nih tentang spesifikasi jadi BenQ Zoe XL2546K ini berukuran 24,56 inci di resolusi 1080p dengan panel TN nah TN panel ini tentunya mendukung keseluruhan fitur yang ada di monitor ini dimana cuma panel ini yang support untuk refresh rate setinggi ini dan monitor ini hadir dengan 240Hz refresh rate yang nanti bakalan gue jelasin lebih dalam lagi dan karena pake panel TN ini tentunya monitor ini gak akan membawakan lu sebuah warna yang mantep gitu ya kan karena tujuannya memang monitor gaming tapi untuk lo browsing kebutuhan kerja sehari-hari gue rasa ini udah cukup nah setelah tadi gue ngebahas masalah spesifikasi langsung aja gue langsung kejadi poin utama yang bisa dibilang kenapa monitor ini spesial banget untuk lo yang demen main game kompetitif monitor ini sendiri hadir dengan refresh rate 240Hz dengan response time 0,5ms nah buat lo pada yang mungkin masih rada bingung kenapa 240Hz ini jadi angka yang penting banget untuk kompetitif gamer karena dengan refresh rate lebih tinggi menghasilkan gerakan yang tentunya tampak lebih halus dan emang bener di mata gue sih halus banget gitu dan refresh rate setinggi ini juga tentunya jadi sebuah jawaban untuk screen tearing yang sering gue hadapi di monitor lama gue yang 60Hz doang dan catatan aja kalau misalkan refresh rate tinggi itu gak diciptakan khusus untuk ngilangin screen tearing tapi saking smoothnya screen tearing tuh sampe gak keliatan coy tapi catatan ya ini kalau misalkan frame rate lo juga tinggi jadi make sure kalau misalkan hardware lo tuh mumpuni juga gitu untuk paling gak nguber di 240fps supaya monitornya juga kagak screen tearing nah fitur spesial lainnya dari monitor ini itu ada Die Egg Plus atau Dynamic Accuracy dan juga AMA atau Advanced Motion Acceleration untuk Die Egg Plus sendiri ini adalah sebuah fitur untuk mengurangi motion blur dengan teknik backlight strobing dan sebenernya di monitor lain juga ada sih fitur ini tapi di Zoe khusus menggunakan penamaan Die Egg nah singkatnya teknologi ini tuh untuk mengurangi motion blur ya kan di gerakan-gerakan cepet jadi buat gue sendiri ini enaknya itu ngaruh ke arah untuk ngeliat musuh ya kan yang gerak-gerakannya cepet dan juga buat control aim tentunya nah kalau misalkan gue ngomongin soal masalah fitur yang tadi gue bakalan share experience gue aja yang emang hardcore bisa dibilang main game e-sports nah untuk beberapa game sendiri gue tes kan untuk di Valorant untuk di CSGO dan juga di R6 gitu nah untuk CSGO itu enaknya lebih ke arah ngenain orang-orang yang strafing karena kan untuk mengurangi motion blurnya tadi jadi gue rasa untuk ngeliat musuhnya tuh jauh lebih solid gitu bentuknya dan juga kalau misalkan lu main CS kan lu tau ya ketika lu nembak mungkin spray pake AK itu goncang gitu kan dan itu motion blurnya bener-bener berkurang banget untuk di musuhnya jadi bener-bener gue rasa bener-bener enak banget di mata kalau masalah daya kayaknya ini dan kalau di Valorant sendiri beberapa agent-agent yang lu tau lah sering ngedash loncat-loncatan larinya kenceng ya kan itu emang bener-bener enak banget juga buat dilihat jadi kurang lebih ini jatohnya bener-bener nyaman banget untuk masalah motion itu sendiri nah kalau misalkan experience gue lain ya menggunakan fitur ini karena kan kenikmatannya itu kan ada ketika lu melihat musuhnya tuh bentuknya solid gitu ya kan karena gak motion blur sama sekali itu gue bener-bener ngerasain improvement gue di micro adjustment dari crosshair gue jadi kalau misalkan crosshair gue tuh terlalu kanan gitu ya kan musuhnya agak di kiri ya gue tinggal geser karena kelihatannya bener-bener full dan utuh gitu jadi bener-bener enak banget dan kalau lu punya fitur ini ini udah wajib banget dan gak boleh mati gitu ya gue rasa itu aja ya kesimpulan gue untuk BNQ ZOVE XL 2546K dan kalau dari gue sendiri ini adalah sebuah monitor yang gue rasanya tunjukkan untuk lu yang punya competitive level tuh tinggi pro player dan ataupun lu orang yang memang mungkin demen main game fps ataupun game-game kompetitif mungkin streamer-streamer game fps juga gue bener-bener rekomendasiin banget ini monitor semua fiturnya apa yang dia bawakan 240Hz response time-nya die act dan juga beberapa fiturnya bener-bener built-in khusus gue rasa untuk lu orangnya emang demen main game kompetitif dan juga kompetitif levelnya tuh gue rasa cukup tinggi bener-bener tinggi bahkan juga masih akomodil untuk monitor ini jadi gue rasa dengan harga di 9,7 atau 9,9 ya tapi nanti yang pasti ada harganya ini worth it banget untuk lu naikin skill ceiling lu ke the next level play gitu ya kan gue yang dari bottom frag aja bisa match MVP madem best gitu nih jadi gue rasa itu aja untuk review gue kali ini thank you so much untuk BenQZOE XL2546K eh eh thank you so much untuk BenQZOE udah ngirimin kita monitor XL2546K gue rasa gue bakalan pake ini dulu untuk ngebenerin rank gue dan naikin rank gue paling gak gue juga kalau di carrier gitu diliat gak bottom frag paling gak ijo juga gak apa-apa gak bottom frag gak apa-apa eh bottom frag gak apa-apa tapi yang penting ijo gitu gak merah ya kan kalah so thank you guys yang udah nonton review gue kali ini jangan lupa like share dan subscribe kalau lu punya pertanyaan komen aja di bawah dan gue sebisa mungkin bakalan jawabin salah satu ya kan dan jangan lupa juga follow instagram kita di Adelazi Esports untuk dapetin update-update terbaru tentang apa ya competitive scene dan juga esports scene kenapa gue jadi nanya dan jangan lupa follow gue pribadi di AdjosoArinata.com so see you soon guys Joshua signing out keep lazy and stay competitive and bye-bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax